Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Gusti Dwi Afrianto Dan saya disini sedang bersama salah satu tokoh masyarakat pendiri Masjid Jami Al-Furkon Baik, terima kasih Mas Gusti Nama saya Suprianto Saya tinggal di perungan Taman Alamanda Dan kebetulan Allah SWT memberikan kesempatan kepada saya Untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan Masjid Jami Al-Furkon ini Bagaimana sejarah didirikannya Masjid Jami Al-Furkon ini Pak? Oh, sangat panjang Mas Pada awalnya seperti biasa ini adalah perumahan baru Perumahan di mana masyarakatnya juga berkumpul dari berbagai latar belakang Ini didirikan di tanah fasos perumahan Taman Alamanda Kalau sekarang sih luasnya sekitar 400 meter square Atau 400 meter persegi Dulu awalnya hanya sebuah musola kecil Dengan ukuran 4x6 meter Yang didirikan atas swadaya masyarakat Dari mana dana yang dibutuhkan untuk membangun masjid sampai semegah ini Pak? Tentunya dana pembangunan masjid ini berawal dan berasal Dari inisiatif masyarakat kemuslimin di sekitarnya Mulai gotong royong mengumpulkan bahan material Dan setelah dirasa kebutuhannya sangat mendesak Berkembanglah secara perlahan dan pelan-pelan Saya ingat persis saat itu tahun 2015 Musola berukuran 4x6 Secara bertahap Setelah beberapa bulan, beberapa tahun Kita bongkar dan kita didikan sebuah masjid Al-Furqon Tentunya dananya ini berasal dari masyarakat sekitar Dimana kekuatannya mulai dari ada yang berkomitmen Menisihkan sebagian hartanya Dengan berinfat Kemudian kita bikin beberapa proposal yang kita kirim Ke berbagai kantor Baik negeri maupun swasta Termasuk pengusaha-pengusaha Tentunya Dimana masyarakat itu bekerja Mencoba mengumpulkan dana dari teman-teman sebekerjanya Namun Kekuatan yang utama adalah Berasal dari tabungan plastik Kalau orang Jawa menyebutnya adalah celengan Yang dititipkan Kepada setiap rumah Setiap muslim Dimana dia tinggal Sehingga ibu-ibu yang mungkin punya uang Kembalian dari belanjaan Entah 500 entah 1000 Dimasukkanlah ke segitu Ke celengan itu Nah kemudian setiap bulannya DKM beserta pengurus Serta para remaja majidnya Melakukan penarikan dan penghitungan tabungan Sehingga terkumpulah dana yang luar biasa Tentunya secara rutin dan berkesinambungan Jemaah masjid Jami Al-Furqan ini Dari mana saja ya Pak? Yang jelas ini adalah Masjid Dimana perumahan itu berada Dan dibagi dalam beberapa blok Kebetulan Jami Maaf Maksud saya Masjid Jami Al-Furqan ini Berada di blok C Nah tentunya Masyarakat muslim Yang berada di dalamnya Melaksanakan kewajiban sholat Ada di situ Dan Masjid ini unik Mas Kenapa? Karena memiliki Empat menara yang megah Sehingga banyak juga Masyarakat muslim Dari blok di sekitarnya Juga ikut Melaksanakan kewajiban Sholat sunnah Sholat wajib Berjamaah Di masjid tersebut Baik dari blok E Blok D Bahkan masyarakat Di sekitar Termasuk Di pinggiran kampung Perbatasan Dengan perumahan ini Kegiatan apa saja sih Pak? Selain beribadah? Ya tentunya Banyak hal Selain ibadah Yang dilaksanakan Di masjid itu Mungkin Yang mas Kusti Masudkan adalah Ibadah sholat ya Iwasif Kita Untuk Menghidupkan Masjid Jami Al-Furqan Tentunya Seperti layaknya Masjid-masjid yang lain Dibentuklah DKM Kami menyebutnya Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Furqan Ada beberapa Bidang masjid Dalamnya Mulai dari Bidang Peribadatan Dan dakwah Bidang pendidikan Bidang sosial Sampai Bidang Kematian Tapi Yang menarik Disini Ada TPA Jadi Tempat Pendidikan Al-Quran Buat Putra-putri kita Yang masih Batita Balita Sampai Remajanya Bahkan Khusus Remaja putra Dan putri Itu ada Ikatan Remaja Masjid Ya Layaknya Masjid yang lain Mereka Menyebut dirinya Adalah Irma Ikatan Remaja Masjid Berarti Selain DKM Yang aktif Dalam Mengurusi Atau Kemakmuran Masjid Ada juga Dari Remaja-remajanya Ya Pak Oh iya Jelas Karena Kita Menyadari Yang Namanya Remaja Adalah Generasi Penurus Kita Seperti Bapak Ini Jadi Seperti Tadi Pak Subrianto Sampaikan Mulai Dari Batita Batita Ada TPA Kemudian Remaja Masjid Yang Sudah Mulai Berusia 15 16 17 Bahkan Mulai Usia SMP Di awal SMP Kelas 1 Mereka Ada Kajian Setiap Hari Sabtu Malam Ahad Rata Rata Kegiatannya Selain Rutinitas Pengajian Dan Kajian Tentang Ilmu Agama Sesekali Waktu Para Ustadznya Mengajak Anak-anak Kita Untuk Belajar Di alam Terbuka Mereka Menyebutnya Dauro Remaja Dahan Yang Membuat Kami Sebagai Orang Tua Itu Cukup Bangga Sebulan Sekali Ketika Celengan Tabungan Pembangunan Dan Pemeliharaan Itu Mulai Ditarik Oleh Kita Kita Anak Remaja Putra Buat Putri Sangat Aktif Dan Antusias Membantu Proses Penghitungan Pengepakan Uang Dan Akhirnya Ini Menjadi Sumber Dana Kita Yang Utama Suka Dukanya Apa Saja Sifat Selama Mengurusi Masjid Ini Oh Tentunya Dimana Kegiatan Baik Sosial Maupun Organisasi Yang Sifatnya Kepatean Pasti Ada Suka Dukanya Kita Bekerja Saja Ada Suka Dukanya Tetapi Kami Yakin Bahwa Kita Disini Adalah Dalam Rangka Beribadah Kita Mencoba Jihad Visabililah Karena Kita Masanya Sudah Tidak Zaman Peran Ya Kita Melaksanakan Dakwah Dengan Cara Kita Buat Masjid Kita Laksanakan Pembangunan Dimana Suka Dukanya Kalau Kita Rasakan Ya Banyak Sukanya Dukanya Ada Tapi Kita Nikmati Saja Karena Banyak Aneka Ragam Penduduk Ini Berbagai Latar Belakang Dari Berbagai Suku Tentunya Memiliki Pendapat Yang Berbeda Ini Dukanya Ya Tapi Harus Kita Nikmati Kalau Sukanya Ya Tentunya Kami Sangat Suka Karena Dengan Kegiatan Agama Ini Membuat Kami Yang Rutinitas Bekerja Itu Ada Hiburan Walaupun Hiburannya Kita Bersih Bersih Masjid Kita Jalan Jalan Puter Memberikan Celengan Tabungan Yang Kita Tidak Di Masyarakat Muslim Sebulan Kemudian Kita Tarik Nah Kadang Setiap Ada Hari Besar Islam DKM Juga Mengadakan Kegiatan Kalau Pak Pri Pribadi Menganggap Bahwa Ini Adalah Rutinitas Yang Positif Daripada Kita Nonton TV Di rumah Kira-kira Demikian Mas Baik Terima Kasih Atas Waktunya Dan Informasinya Semoga Mas Jid Jami Al-Furkon Semakin Diberikan Manfaat Memberikan Manfaat Kepada Orang-orang Di Sekitarnya Dan Semoga Masjid Al-Furkon Semakin Makmur Amin Terima kasih Atas Kesempatan Kami Diberikan Untuk Kesempatan Berbicara Di sini Semoga Kami Berharap Generasi-generasi Islami Yang Ada Di Bekasi Termasuk Khususnya Di Perumahan Taman Alam Anda Ini Bisa Mencintai Masjid Daripada Mencintai Dunia yang Lain Semacam Dunia Bergumpulan Yang Kurang Bermanfaat Misalnya Kongko Di tempat Lapangan Atau Asik sendiri Dengan Jejennya Yang jelas Kami sebagai Toko masyarakat Sangat senang Dengan adanya Remaja Seperti Mas Gusti Yang peduli Dengan Perkembangan Dunia Islam Termasuk Perkembangan Masjid Di tempat Kami Yaitu Masjid Jami Al-Furqan Yang kami Mencintai Demikian Wawancara Saya Dengan Bapak Supriyanto Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh